Hai ini namanya bawang bos yang masih ada tahunnya bos setelah itu dipangkas habis-habis berikut akar-akarnya bos diatur sama bos bawang yang bernama sayu mbak yu ibu sayu kewangan dek ibu sayu itu kawasan wilayah kita bosku yaitu kering buah atau blok wilayah peselir utara bos jangan lupa like subscribe di channel bajar jupel saya channel bajar jupel Hai lagi bersama Masjoon lagi ngapi bareng ini Masjoon kepesulan ada di rumah besok dan saya akan mencoba memberi tantangan buat Masjoon Masjoon suruh jadi reporter atau suruh jadi apalah panggung di sekitar rumah Masjoon yang berkata orang-orang atau orang-orang lebih bawah nanti saya akan coba memberi tantangan kepada Masjoon Sekarang saya berada di posisinya bos samad bersama kawan-kawanku yang ada di tempat disini sekarang mau menenjol di kawasan perusahaan sodagar atau bos bawang yang bernama sayu di situ kebanyakan orang yang sedang bekerja merondol bawang atau butik bawang tersebut jadi sekarang untuk bergegas menuju ke lokasi atau di lapak tersebut sekarang mau menenjol ke situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong-ngomong ini Mbak Iyo bagaimana bekerja apa itu merondol atau membutik bawang merah itu yang seharusnya sehari-harinya dapat berapa kilo Mbak setengah kental oh setengah kental berarti 50 kilo kan Mbak iya atau 25 kilo ya 1 kilo berapa Mbak itu 500 ribu oh 500 rupiah itu kata eh pembicaraan Mbak Iyo yang satu kilo yang dikatakan itu 5 ribu yaitu satu kilo sebetulnya itu 500 rupiah bos karena tekunya seseorang tersebut yaitu Mbak Iyo jadi sekalipun bagaimana dia laksanakan dan dia usahakan ayo sekarang menuju kesana ke kawan-kawan itu pekerja grondul bawang bos nah disini sudah garbus bawang yang bernama bos sayu saya mau bertanya atau mau kulitkan sama Mbak Mbak sayu bagaimana saya bekerja memberondol bawang dari yang ada daunnya sehingga kupas tuntas akarnya hilang daunnya hilang bagaimana itu ini Mbak Iyo sudah berapa lama atau sudah berapa bulan Mbak Iyo ini di bidang pemberondolan Mbak Iyo setelah di kupas tuntas habis iya kira-kira menurut Mbak Iyo apakah macet di perjalanan ataukah lancar lancar kalau lancar betul-betul hebat itu Mbak Iyo ya hebatlah jelas lah Mbak Iyo posisinya itu tidak tersendat mahir di bidang penjual bawang tersebut perusahaan bawang tersebut menurut hasilnya Mbak Iyo apabila beli 1 ton atau memberong 10 ton atau 10 kintal yang satu kintalnya itu mendapatkan batik berapa-berapa Mbak Iyo ya pokoknya lumayan lah buat untuk makan kata Mbak Iyo katanya masalah tentang batik sungguh sangat memukau atau cukup semoga pantang terus yaitu pacar juber wassalam dari ku june di wong june alias pokkrut pokkrut blak wooo 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 wmo w контр-wленing w w w